Pemirsa untuk menekan perkembangan wabah COVID-19 seperti saat ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membatasi jalur mudik yang ada dan hanya memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik di dalam wilayah Provinsi Kepri saja. Gubernur Kepri mengatakan kalau selama adanya pandemi COVID-19, banyak aktivitas masyarakat yang terganggu. Untuk itu, Gubernur Kepri mengajak masyarakat untuk sama-sama mengupayakan agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Surat edaran larangan mudik yang berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dari Satgas Penanganan COVID-19 sudah beredar dan tertuang dalam SE No. 13 tahun 2021 tentang penyadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Terkait hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad ketika ditemui di sela-sela kegiatan safari Ramadan di Masjid Al-Mbarg, Dabu Singkab Kabupaten Lingga pada Jumat 16 April 2021 mengatakan kalau sebelumnya telah ada kesepakatan untuk tetap membuka jalur mudik namun hanya terbatas di dalam wilayah Provinsi Kepri saja. Terhadap aparatus sipil negara atau ASN Ansar Ahmad mengatakan kalau hal tersebut sudah diatur dan ada sanksi yang akan diberikan jika yang bersangkutan kedapatan melanggar aturan yang ada. Gubernur Kepri ini mengaku kalau sebelumnya mereka juga telah menyebarluaskan kepada ASN agar tidak melakukan kegiatan mudik kecuali masih di dalam wilayah Provinsi Kepri. Meski begitu, ASN yang bersangkutan diharuskan melengkapi dengan antigen atau genosen antinya. Ansar Ahmad mengatakan kalau hal tersebut dilakukan untuk menekan perkembangan wabah virus corona di Provinsi Kepri ini. Sementara itu, dalam sebutan saat berangsung kegiatan safari Ramadan sehari itu Ansar Ahmad mengatakan kalau akibat adanya pandemi COVID-19 saat ini banyak aktivitas masyarakat yang terganggu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang ada dengan baik serta selalu menerapkan protokol kesehatan sehari-harinya dan mengupayakan agar pandemi COVID-19 dapat dihentikan di Provinsi Kepri ini. Mudik kita baru rapat awal kemarin sama Forkominda tapi sudah ada kesepakatan awal bahwa kita tetap membuka jalur mudik tapi khusus di wilayah Provinsi Kepri. Kita tidak membenarkan nanti ada kegiatan mudik keluar Provinsi Kepri. Bagi ASN kan sudah jelas ada surat edaran nomor 8 dari Menpan IRB bagi mereka yang melanggar ketentuan itu ya mereka akan diberikan sanksi berat dan sanksi menengah gitu ya maka kita sudah sebarluaskan itu ke ASN supaya mereka tidak melakukan kegiatan mudik kecuali di dalam wilayah Provinsi Kepri. Itu pun dengan persyaratan harus dilengkapi dengan antigen atau jinos ya mereka harus dilengkapi dengan itu agar supaya ya kita berupaya menjamin perkembangan COVID-19 di Kepri ini bisa kita tekan dan bahkan bisa kita akhir Iman TV Kepri dari Dabuk mengabarkan selamat menikmati